Intro Mau mundur? Intro Yeay kabar elu Semoga api-api uai yuk Sehingga penting sehat dan tetap bersemangat lor Koyo aku iki Apapun pekerjaanmu Sehingga penting berkah dan dikerjakan dengan sungguh-sungguh Biar hasilnya maksimal Hari ini aku mau mengantarkan pesanan jambu Ke rumah ancak di desa penyikiran Kabupaten Majalengka lor Ibarat sambil menyelam minum air lor Ngantar jambu sekaligus bisa belajar bikin dodol dari jambu merah Walah dasar anak-anak ngebrang kok gak liat kiri kanan Asik main tapi malah bikin orang ciloko Itu teh, ya baru udah kok mau lari-lari ke gengnya ada jalan Kok hampir aja ketabrak Yaudah ambil di kebun saya aja ya Tapi nanti aku sekalian minta kulitnya Emang boleh? Boleh, gak apa-apa Oh ya ya, yaudah Teteh tuh gusin aja biar aku ambil aja sendiri Oh yaudah Wah, apa setenan ini Bisa-bisa kena marah si ucuk ini Aduh Semoga gak banyak jambu yang rusak ya lor Bisa gagal bikin dodol nih Kalau semuanya rusak Bukan bener lor Aku sudah ditunggu ibu-ibu dari kelompok UKM Dodol Jambu Desa Panyikiran Wah, jadi gak enak iki Aku datang terlambat Teteh Ini teh Gak terjambu teh Ya sekalian tolong kupasin Bisa sedikit lagi Oh, dikupas kalian teh Oh, iya teh Tak kupasin yuk lor Jangan lupa Sekalian pisahkan bagian bijinya yuk Soali Bagian biji tengah ini Cukup keras lor Sulit untuk dihaluskan Lor Jambu biji atau jambu merah ini Banyak sekali manfaatnya Untuk pesehatan lor Bukan saja karena rasanya yang seger dan enak Tapi kandungannya itu lor Sehatan Ada vitamin A Vitamin C Kalium Dan yang paling penting Yaitu antioksidannya lor Nah Kalau rutin mengkonsumsi jambu merah ini Kita bisa terhindar dari penyakit berbahaya Seperti kanker dan gangguan pencernaan akut Proses selanjutnya Blender daging jambu merah Sampai halus lor Proses pembuatan dodol jambu ini Termasuk lebih cepat dibandingkan jenis dodol lainnya lor Dalam seminggu Kelompok usaha desa penyikiran itu Bisa menerima puluhan kilogram pesanan dodol lor Dol ini tolong udah beres tinggal dimasak Tolong masakin ini bahan campurannya Oh iya teh Lanjut Setelah bahan di blender sampai halus Sekarang waktunya kita masak dodol lor Untuk tahap awal ini Jambu yang sudah di blender tadi Langsung dipanaskan dalam api sedang Sambil terus diaduk-aduk yuk Proses ini Memakan waktu sekitar setengah jam Sampai adonan dodol berkurang kadar airnya Lanjut Tambahkan santan kelapa Sesuai takaran lor Ini yang bikin adonan dodol semakin kental Terus punya cita rasa gurih yang enak Kira-kira 20 menit kemudian Masukkan sisa bahan lain Kedalam adonan lor Lanjut Masukkan mentega dan gula pasirnya lor Aduk terus sampai adonan semakin padat Setelah itu Angkat dan dinginkan adonan dodol Setelah itu Bisa langsung dibungkus kemasan Dan siap dipasarkan ke toko oleh-oleh Sekitar majalengka lor Aduk ini nanti anterin ke tes Sinta ya Biar nanti dodol saya yang terusin Oh ya bu Makasih ya Wah Iya lor Sampai kelupaan Tadi Neng Sinta nitip kulit Sama jambu sisa produksi Katanya sih Mau dibuat olahan enak Di saung samping rumah Udah ada si Ece dan tes Sinta yang lagi sibuk menyiapkan adonan kulit takos lor Si Ece bertugas membuat adonan kulit tako Sementara tes Sinta memotong sayur dan bahan pelangkap lainnya Agar mudah dijadikan isian lor Nah Ini yang unik lor Bahan kulit tako dicampur dengan daging jambu merah Sementara sisa kulit jambu produksi dodol tadi Akan digunakan sebagai tambahan isian tako Wah Pokoknya dijamin jos gandos Kalau adonan sudah kalis Jangan lupa Kasih sedikit pewarna makanan yuk Biar makin ciamik warnanya Jangan lupa Bawang bombaynya Pakein yang banyak ya teh Biar makin enak takonya Buk disuruh nganter jambu sama kulit jambunya ini bu Boleh Ada yang bisa saya bantu lagi bu Oh ini eh Tolong bantuin ya Masakin kulitnya Oh ya bu Lanjut lor Sekarang kita masak dulu kulit takonya Di negara asalnya Ada dua jenis kulit tako Ada yang renyah dan ada yang empuk Kali ini aku buat yang versi empuknya yolur Pertama-tama kita bentuk pipih dengan alat bantu gilisan ini Kalau sudah melebar tinggal masukkan ke wajan panas dan diamkan sebentar lo Adonan tako ini cepat matang Jadi enggak perlu pake api terlalu besar yuk Tunggu ini tolong tumisin ya Oh ya teh Ininya udah kulitnya Oh udah, udah selesai Ya udah aku ambil ya Oh ya ya teh Urusan kulit wis beres Lanjut tak tumis dulu isiannya lor Biar makin jos Pertama Masukkan dulu bawangnya lor Tambahkan tubuh penyedap alami Biar aromanya makin sip Masukkan sayur tumisan Sekalian sama paprikanya lor Oh iyo Jangan lupa Sekalian sama kulit jambunya ini yuk Waiki Aromanya udah mulai menusu hidung Bikin tambah laprik Tumis sayuran jangan terlalu lama Biar masih terasa krenyesnya lor Nah Wis mateng lor Kedua bahan utama taco sudah mateng lor Lanjut kita susun isian sayur dan kulit jambu Kedalam tortilanya yuk Jangan lupa Tambahkan sedikit saus mayonis Biar makin suger Aku udah gak kuat ikit eh Laper banget Langsung tak makan weyong Hehehe Hmm Sesuai prediksi ku lor Rasanya bener-bener jos gandos Kulitnya lembut dan empuk Ditambah isiannya yang kayak rasa Buat kalian yang penasaran Langsung aja Coba bikin dirumah yuk Selamat makan Adon Adon Se cycle Das Yen Nad Yen